Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rustam Haji MSI, dosen Universitas Pendidikan Muhammadiyah, Uni Muda Sorong. Saya telah mengajar di Uni Muda selama 20 tahun, sejak tahun 2004 sampai sekarang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pendidikan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar peranan dan ruang lingkup manajemen pendidikan dilanjutkan dengan kajian yang mendalam tentang pengelolaan terhadap bidang garapan manajemen pendidikan yang mencakup peserta didik, kurikulum, tenaga kependidikan, fasilitas pendidikan, pembiayaan pendidikan, ketata laksanaan lembaga pendidikan, dan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, serta kepemimpinan pendidikan dan supervisi pendidikan. Perkuliahan diberikan melalui tatap muka, diskusi, dan penugasan sasaran pembelajaran ini agar mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan terampil dalam mengambil keputusan. Subcapaian pembelajaran ini agar mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar manajemen pendidikan, serta peran manajemen pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini agar mahasiswa mampu mengkaji konsep dasar manajemen pendidikan serta peran manajemen pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan. Ada pun tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menjelaskan 1. Pengertian manajemen pendidikan 2. Mahasiswa dapat tujuan, fungsi, dan prinsip manajemen pendidikan Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen pendidikan 4. Keterkaitan antara administrasi manajemen dan pendidikan 5. Isu aktual manajemen pendidikan dan mutu pendidikan serta solusi pembecahan masalah pendidikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat jatuh terang untuk kita semua. Salam. Salam. Apa kabar pagi ini? Selamat pagi. Saya sangat senang ya. Ketemu dengan kalian semua. Program studi pendidikan bahasa Indonesia. Apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Bahagia. Harus sangat berbahagia ya. Apalagi ini sangat spesial ini. Program studi bahasa Indonesia ada. Saudara-saudara kita dari Papua New Guinea. Mahasiswa sing ya. Hari ini kita belajar manajemen pendidikan. Ini sangat penting ya. Manajemen itu bagaimana kita mengelola ya. Kalau pendidikan bagaimana kita mengelola pendidikan. Mengelola manusianya. Mengelola sumber dayanya. Sampai-sampai kalau sebuah organisasi, sebuah sekolah sampai tidak bagus, orang selalu bilang itu manajemennya yang tidak betul. Berarti manajemen ini penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur pendidikan. Nah, konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah disiplin ilmu yang membelajari perencanaan. Nah, jadi kita harus, kalau mengelola sebuah organisasi, kita harus membuat, terutama apa, perencanaan. Nah, perencanaan. Terus pengorganisasian. Diorganisir. Ya, diatur. Diorganisir. Nah, terus diarahkan. Pengarahan. Terus dan pengawasan harus diawasi. Saya beritahu ya, semua orang-orang hebat, itu pasti berlambil organisasi. Kalau kita hanya kerja sendiri, hasilnya tidak hebat. Hasilnya tidak besar. Kalau mau hebat, harus kerjasama dengan orang lain. Itu organisasi. Betul tak tidak? Betul. Nah, mulai sekarang kalian harus aktif di organisasi. Nah, sumber daya tadi. Nah, sumber daya. Pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sumber daya ini apa saja? Sumber daya ya, kalau di sekolah sumber daya itu berarti gurunya. Ada apa lagi? Ya, ada apa lagi? Sumber daya. Itu sumber daya manusia namanya. Terus ada apa lagi? Sumber daya alam ya, disitu. Sekolah itu ada tanahnya, ada bangunannya, ada alat-alatnya. Itu sumber daya. Resursis. Sumber daya atau resursis. Itu sudah masuk ke bahasa Indonesia juga. Kita mengelola sumber-sumber daya. Ini konsep dasar manajemen. Nah, ini definisinya ya. Manajemen pendidikan definisinya proses perencanaan untuk pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kita merencanakan, kita mengorganisasikan, mengatur, mengarahkan, serta mengawasi sumber daya. sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau sampai baik-baik, belajar baik-baik. Kalian belajar, kalian sekolah, penting atau tidak? Penting. It's very, very important. Ya, semua negara di dunia ini, yang bikin negara itu maju, apakah kekayaan alam atau kemajuan sumber daya manusia? Siapainya? Ketujuan sumber daya manusia. Tujuan manajemen pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Jadi, sekolah, perguruan tinggi, kalau tidak di-manage, kalau tidak diatur dengan baik, maka, dia bisa maju atau tidak? Tidak. Tidak. Dia bisa maju. Jadi, kehebatan tidak harus usianya lama. Tidak harus. Walaupun belum lama, kita bisa menunjukkan. Hebat. Bisa bagus. Walaupun belum lama. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memanage, mengatur. Kalau sudah PPG, bagaimana? Pitis marat kah? Pitis malat? Pitis malat. Pitis malat. Kalau belum PPG, Pitis marat. You know that Pitis is money. From Ayamaru language. Ayamaru language called money is Pitis. Pitis marat, no money. Pitis maat, much money. Nah, sekarang peran manajemen pendidikan dalam sistem pendidikan. Perannya. Bagaimana perannya? Ya. Perencanaan strategis. Harus membuat perencanaan yang strategis. Membantu menentukan visi dan visi. Visi itu apa? Saya beritahu yang mudah diingat ya. visi itu adalah mimpi indah. Nah, menentukan visi, misi. Misi ini di bawah visi. Itu sudah tergulai. Misinya apa-apa. Apa-apa. Visi itu mimpi indah. Yang besar. Ya. Dan tujuan sistem pendidikan. Tujuan sudah pemilihan. Jadi yang pertama harus tentukan visi-visi. Kalian semua punya visi harus. Ya, visi itu mimpi indah. Jadi harus punya mimpi indah. Mimpi yang indah. Kalau sudah selesai, mimpi indahnya apa-apa. Ya, menjadi kepala sekolah. Tepuk tangan dulu. Sekolah bisa, kepala dinas bisa. Yang sambil punya, punya resort. resort. Teacher, but you have resort. Jadi nanti bisa dapat uang banyak. Tahu tadi dah? Yang ini. Speed. Jadi yang pertama harus big thing, berpikir yang besar. But we have to start small. Kita harus mulai dari yang ke and we have to start now. Dan mulai sekarang zaman mendandari. Untuknya itu. Ya. Nah, peningkatan kualitas. Memastikan efektivitas dan efisien proses belajar pengajar. Di sekolah dipastikan itu terjadi belajar pengajar kalau di sekolah. Kalau anak-anak dia lihat keluar-keluar itu berarti tidak terjadi bahwa sekolah harus cari dikasih apa yang di luar-keluar dan sebagainya. Betul tau? Betul tau? Betul tau? Betul tau? Betul tau. Terjadi material. Material ya. Material ada gedungnya, ada tanahnya, ada peralatannya. Money. Money itu juga sumber daya. Ya. Uang ini juga sumber daya. Uang atau petis ini juga sumber daya. Kalau tidak ada petis bagaimana? Kursi. Harus. Harus. Kurang lancar. Ya. Kita petis sejarah. Ting semangat. Ya. Harus semangat. Tidak boleh. Tidak ada petis langsung aja. Tidak ada petis. Tidak ada petis. Tidak ada petis. Tidak usah kerja. Harus tetap semangat. Ya. Harus tetap semangat. Mengatur distribusi anggaran fasilitas dan tenaga pendidik. Anggaran juga harus diatur. Fasilitas sumber daya yang tadi itu. Nah. Begini. Ini. Harus semuanya harus diatur. Dan tenaga pendidik. Kalau di Sekolah ya. Kalau dulu Harus diatur. Di jadwal. Dengan baik. Kalau di perguruan tinggi dosen-dosen juga harus diatur. Apalagi kalau sudah banyak. Di sekolah mungkin Gurunya 12-20. Di sini Dosennya ini 200 lebih. Sampai saya sendiri Banyak yang Tidak kenal Dengan dosen-dosen. Nah. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan Kinerja sitem pendidikan Kepada Pemangku Kepentingan. Nah. Kalau sekolah Pemangku Kepentingannya apa? Sekolah negeri Pemangku Kepentingannya apa? Pemangku Kepentingannya Pemerintah Masyarakat Ini kita harus Bisa mempertanggungjawabkan Apalagi nanti Kalian jadi Pala sekolah Jadi guru Ya. Orangkuat titip Titip anak Untuk ditidik Boleh bilang bodoh Tidak? Tidak Tidak boleh Tidak ada Anak yang bodoh Ini mempertanggungjawabkan Penting sekali Ya. Mempertanggungjawabkan Kalau Sekolahnya swasta Mempertanggungjawabkan Kepada masyarakat Juga kepada Yang lesan Yang ada SMA YPK Yang kepada YPK Fungsi-fungsi Manajemen pendidikan Ya. Tadi Yang pertama Perencanaan kita harus Menetapkan tujuan Kita harus Mengorganisasikan Mengarahkan Dan Pekalasan Ya. Menetapkan tujuan Strategi Dan rencana aksi Untuk mencapai tujuan Ini harus Direncanakan Terus Membuat Perencanaan Ini Ilmunya Kepala sekolah ini Kamu disiapkan Untuk jadi Kepala sekolah Ya. Nanti Sesudah jadi Kepala sekolah Menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nanti Kalau ada Ajak Yang mau Nyalan bupati Juga bisa Jadi bupati Dan Tidak lama Dari sekarang Kalau mau jadi Angkota DPR Mau jadi bupati Ini gak lama Dari sekarang Dari sekarang Dari sekarang Dari sekarang Dari Lanjut Nah Masalah-masalah Pendidikan Yang umum Terjadi Kekurangan Anggaran Kalau kurang Anggarannya Bagaimana Apa tetap Semangat Atau Langsung Malas Nah Kualitas pendidikan Rendah Kualitas pendidikan Rendah Kita harus Terlalu semangat Mencari Solusi Solusi Ini biasanya Kurang kompetensi Tenaga pendidik Kurang kompetensi Nanti Apa Pelajaran Tapi Dropoutnya Juga Paling Besar Di Indonesia Ya Maka Saya Sedang Berusaha Betul-betul Kepada Gubernur Supaya Semua Anak Papua Ini Tidak Usah Bayar Lagi Harus Semua Dikasih Biaya Siswa Dikasih Biaya Hidup Bila Belum Semua Tinggal Belajar Ini Nanti Ada Program-program Yang Hebat Dari Pemerintah Ini Mudah Mudah Dapat Ya PGSD Ada PG PAUD Ada Olahraga Itu Nanti Dari Kabupaten Kabupaten Mengirim Ke Uni Muda Nanti Tinggal Ia Selama Nanti Satu Tahun Pulang Ke Kampung Disana Satu Tahun Nanti Balik Lagi Nanti Nanti Empat Tahun Itu Langsung Diangkat Dan PPG Semua Dibiayai Oleh Hotsus Ini Sudah Ada Perencana Ya Untuk Ya Dari 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 Nah Ini Biasanya Tidak Merata Akses Juga Ada Yang Dari Jauh Dari Sekolah Sehingga Anak Tidak Bisa Sekolah Ya Lanjut Nah Bagaimana Manajemen Pendidikan Dapat Memecahkan Masalah Perencanaan Strategis Pertama Harus Direncanakan Dengan Sebaik Baiknya Terus Sumber Daya Yang Tadi Sudah Disampaikan Ada Guru Sumber Daya Manusia Ada Sumber Daya Alat Ya Ada Juga Money Uang Ini Juga Sumber Daya Ini Harus Dialokasikan Dengan Supaya Cipta Ini Juga Ini Semua Dalam Raka Peningkatan Kualitas Kualitas Itu Nanti Dalam Raka Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik Kalau Guru Supaya Kompetensinya Nanti Guru Yang Sudah Jadi Supaya Kompetensinya Naik Kemampuannya Naik Di Apakan Mengikuti Bintek Bintek Nanti Dikirim Ya Ini Namanya Pelatihan Pelatihan Ya Sekolah Mungkin Dikirim Ke Jakarta Kan Dikirim Ke Jaya Purata Dikirim Ke Bali Kan Ya Cuman Nek Sudah Di kasus Penerapan Menjemen Pendidikan Masalah Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Daerah 3T Kita Punya Daerah 3T Ini Di Kampung Kampung Ya Banyak Yang Tidak Terjamah Pendidikan SD Ada Yang Burunya Tidak Pernah Datang Banyak Tidak 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 Kasian Terhadap Murid-muridnya Padahal Nanti Kalau Dia Datang Murid-muridnya Ada Yang Cari Kayu Ada Yang Cari Ikan Cari Sayur Ya Tidak 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 Satu semester Tidak Boleh Begitu Strategi Pengembangan Program Pelatihan Guru Nah Pelatihan Guru Hasil Meningkatnya Kompetensi Guru Dan Kualitas Bajaran Serta Peningkatan Prestasi Siswa Nanti Kalau Gurunya Sudah Ajil Gurunya Sudah Kompetensinya Kemampuannya Sudah Naik Nanti Siswanya Bagaimana Naik kan Tidak Siswanya Akan Naik Nah Simpulan Dan Saran Manajemen Berdiri Memainkan Pelan Penting Penting Sekali Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dengan Memangkatkan Fungsi-fungsi Yang Tadi Nah Saran Untuk Terus Mengembangkan Manajemen Pendidikan Dengan Meningkatkan Kompetensi Manager Pendidikan Manager Pendidikan Kalau di sekolah Siapa Manajernya Para sekolah Ya Betul Ya Kompetensi Harus Senantiasa Harus Dilatih Belajar Terus Ya Nah Mengalokasikan Sumber daya Caranya Dan Melibatkan Pemangku Kepentingan Dalam Proses Pengambilan Keputusan Oke Nanti Dicoba Terus Yang pertama Harus Semangat Dulu Dulu Harus Semangat Rajin Tangan Tangan Jawab Jangan Satu Semester Hanya Datang Satu Kali Yang Dikasih Tinggal Kasih Ya Kalian Meluja Dulu Tidak Berikut Ya Lanjut Terima Terima kasih Tangan Tangan dulu Semuanya Ada pertanyaan Pertanyaan saya disini itu Kira-kira kalau seandainya sebuah organisasi kita sudah Sebagai pemimpin atau sebagai seorang leader Kita sudah Membagikan tugas dan tanggung jawab kepada teman-teman Tetapi proses itu Organisasi itu secara berlangsung Mengalami kendala yang mungkin akan terjadi macet di tengah-tengah Kira-kira kita sebagai seorang pemimpin atau seorang leader ini Hal apa yang harus kita mengatasi di situasi seperti itu Pak? Ya Bagus Terima kasih Tangan dulu pertanyaan Yang pertama Jadi Kondisi apapun kita tidak boleh marah-marah Tenang dulu Ya Sudah diatur kok tidak bisa diatur-atur Berarti kita harus Kita harus sabar Kita harus tenang Terus kita kumpulkan untuk kita ajak komunikasi Kita rapat Jadi guru-guru kita ajak rapat Meeting Seperti ini Ini ternyata begini bagaimana Nanti diminta pendapatnya Menurut kamu bagaimana Ini Ya Semua ya Karena kurang komunikasi Betul atau tidak? Betul Sekarang harus Sekolah juga Nanti Jadi Kepala sekolah Di Iai Facana Harus sering ngopi Guru-guru diajak ngopi Ngopi singkatan abad Ngobrol pintar Buka ngopi Bikin kopi Ada Bagar-bagar Pengadih kah Sambil Bicara-bicara kah Ya Nah disitu terjalin komunikasi Kalau sudah komunikasi Organisasi aman Sekolah aman Ya Ada konflik Ada masalah Ada apapun Dimana-mana Organisasi itu Yang pertama Akarnya itu Karena kurang komunikasi Ya Terima kasih Hebat sekali pertanyaannya Ya Tepuk tangan dulu Ya Bagaimana Cara kita Menangani Dunia pendidikan Yang sekarang ini Nah Contohnya Di sekolah-sekolah Ada seorang guru Yang menegur siswanya Jangan Mengeluarkan baju Di saat Mata pelajaran Berlangsung Jangan memakai sandal Di ruangan Nah Tidak ada Alasan yang tertentu Yang disampaikan oleh Siswanya tersebut Namun Siswa tidak terima Dengan teguran Gurunya Nah Pertanyaan saya Bagaimana Cara kita Seorang guru Mempertahukan Berpakaian yang rapi Agar siswa Tidak termudah Tersinggung Yang pertama Gurunya harus rapi Dulu Guru bilang Siswa Jangan merokok Tapi gurunya Merokok Itu guru Percaya atau tidak Atau murid Percaya atau tidak Tidak Harus memberikan Contoh yang Bagus Guru harus Memberikan Contoh yang Bagus Nanti Ya Guru harus Memberikan Contoh yang Baik Kalau melarang Anak-anak Itu Supaya Tidak Rokok Gurunya Isap Rokok Terus Bagaimana Laku Tidak Dia punya Bicara Itu Dipercaya Oleh Siswa Tidak Jadi Jadi harus Kita Menjadi Teladan Menjadi Contoh Menjadi Contoh yang Bagus Gurunya Harus Bagus Rapi Ya Gurunya Saya tidak Rapi Bila Kamu Kenapa Tidak Rapi Biasanya Anak-anak Itu Mengikuti Gurunya Jadi Sekarang Harus Sudah Mulai Rapi Kalian Harus Sudah Mulai Rapi Ya Pertanyaan Yang Bagus Dan Anak-anak Itu Tidak Boleh Dimarah Masuk Dikasih Nasehat Dikasih Nasehat Terus Jangan Sekali-sekali Bilang Anak Itu Bodoh Karena Tidak Ada Anak Yang Bodoh Hanya Dia Belum Tahu Diberi Tahu Tidak Ada Anak Yang Bodoh Tidak Ada Hanya Belum Tahu Saja Jadi Kita Beritahu Mereka Biasanya Kalau Sekolah Memanggil Anak-anak Itu Karena Apa Ada Masalah Sekali-sekali Dipanggil Itu Jangan Ada Masalah Tetapi Dia Latihan Lari Ternyata Dia Juara Satu Dipanggil Bapak Punya Anak Hebat Karena Lari Juara Satu Gitu Bapak Punya Anak Hebat Menyanyinya Bagus Gitu Mungkin Dia Tidak Bisa Bahasa Indonesia Kurang Bahasa Inggris Kurang Matematika Kurang Tapi Olahraga Bagus Olahraga Ini Juga Harus Diberi Apresiasi Diberi Dukungan Sepatau Dia Akan Menjadi Juara Dunia Tidak Harus Anak Itu Semua Bisa Anda Harus Jadi Dia Kuat Dimana Ya Diberi Apresiasi Jadi Jangan Dipanggil Anak Anak Yang Bermasalah Saja Sampai Orang Tua Nanti Kan Kalau Dipanggil Ada Apa Lagi Ada Apalagi Sekali Sekali Anak Yang Berprestasi Mungkin Dia Juara Larik Juara Menggambarkah Mungkin Dia Juara Menyanyikah Juara Bidatokah Ya Dipanggil Sehingga Orang Tua Semangat Dan Anak Semangat Itu Namanya Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Ya Sehingga Anak Itu Nanti Tunggu Tunggu Yang Luar Biasa Kalau Ada Anak Anak Ditanya Kamu Nanti Mau Jadi Apa Dia Punya Orang Tua Kerja Kebun Anak Depo Sondara Banyak Nanti Bilang Saya Mau Jadi Dokter Kamu Tidak Buru Tidak Boleh Jangan Tinggi Tinggi Cita Cita Muna Bapak Mug Tidak Boleh Ya Karena Anak Ini Sedang Berproses Ayo Semangat Kamu Juga Akan Bisa Orang Lain Bisa Jadi Dokter Kamu Juga Bisa Harus Memberikan Motivasi Ya Tidak Boleh Dikasih Putus Tidak Bisa Karena Kau Punya Abang Tua Ada Dikebun Tidak Boleh Bila Begitu Karena Anak Anak Ini Sedang Berproses Ya Jadi Terima Kasih Pada Semuanya Pertanyaan Sudah Bagus Terima Terima Selamat Selamat Tidak 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 Terima kasih.